ini male airfoil kan dari triplex ya kadang kalau saya itu karena sering pakai styrofoamnya yang hard dan butuh panas yang cukup waktu motong karena kawatnya panas ini pinggiran airfoil kalian dari triplex walaupun sudah dilumurkan lem CA tetap akan ada bagian yang terbakar bagian terbakar itu nanti jadi cacat kalau kita motong dia akan nyangkut-nyangkut dan hasil potongnya nanti akan enggak mulus ya ada gelombang-gelombang nah ini kelihatan contoh ya kalau kawatnya nyangkut-nyangkut hasil potongnya kayak gini nih ada coakan-coakan karena setiap berhenti panasnya akan akan nempel di sini akhirnya bikin gelombang ya ini bikin gelombang ini perlu ekstra amplas lagi supaya mulus ya jadi kerjaan tambahan terus gimana ngatasinya ini saya kalian pakai ini ini kebetulan yang punya cover tape ya jadi bahannya ini logam tembaga bisa juga pakai duct tape yang aluminium yang penting logam yang enggak kebakar ya jadi nanti di airfoilnya tuh bagian sisi luarnya kita lapis kita lapis jadi ini akan mulus licin ya dan karena logam dia enggak kebakar nanti kawat yang panas itu akan lancar jalan di sini ya ini terus ini juga jadi semua saya lapis permukaannya bagian yang akan kena kawat panas hotwire dilapis seperti ini jadi kebetulan saya punya nya cover tape tapi bisa juga pakai duct tape ya yang penting bahannya logam nah ini ini contoh yang sudah pakai mal atau patron yang sudah dilapis ini logam ini ya kelihatan kan permukanya lebih mulus lebih halus kita enggak banyak kerjaan untuk hamplas ya untuk halus halusin karena permukanya sendiri sudah halus yang kita hamplas hanya bersihin serabut-serabut sisa yang kena hotwire aja supaya mulus jadi nanti finishingnya akan lebih gampang ya jadi lihat kelihatan beda sekali kan sama yang ini kan kelihatan ini bergelombang bergelombang sementara yang ini sudah mulus ya gitu oke cukup sekian teman-teman triknya kali ini